Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mistisisme ini merupakan sejarah pemikiran yang bertalian dengan tekanan, kesadaran secara langsung kepada Tuhan. Jadi, di sini ada keeratan antara manusia dengan Tuhannya. Nah, mistisisme ini merupakan suatu corak, corak teologi yang lebih pengalaman hidup manusia. Jadi, teologi ini merupakan suatu hal yang menyatakan bahwasannya Tuhan benar-benar mutlak. Mutlak ya, artinya mutlak transcendent. Jadi, ia berada pada sesuatu yang bisa dikatakan di luar akal manusia. Jadi, akal manusia itu tidak bisa menyentuh kawasan yang berkaitan dengan teori dan sistem. Karena sistem itu memang transcendent. Nah, ketransendenan Tuhan ini, ini seringkali merupakan sesuatu yang di luar jangkauan berbagai pendekatan atau semua pendekatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi, pada intinya, mistisisme ini merupakan teori sistem yang terkait dengan semacam tasawuf gitu ya. Jadi, sebenarnya, mistisisme ini berkaitan dengan ajaran tasawuf ya. Di mana manusia mencoba untuk melakukan pendekatan sedekat-dekatnya kepada Tuhan. Nah, sehingga kemudian ada ungkapan yang menyatakan bahwa manusia atau mahluk dan Tuhannya itu bisa melebur. Jadi, melebur menjadi satu. Meskipun meleburnya itu dalam bentuk mahluk berusaha untuk sedekat mungkin dengan Tuhannya. Sehingga, kalau orang Jawa mengatakan, Gusti Allah itu adoeh tanpo wangenan. Jadi, maksudnya, Tuhan itu jauh, jauh sekali. Manusia tidak bisa mencapai, ya, di mana tempat Tuhan itu. Nah, tetapi, pada hakikatnya, Tuhan itu, Gusti Allah itu, pedeket tanpo senggolan. Jadi, sebenarnya, Tuhan itu ya dekat-dekat sekali. Jadi, ungkapan adoeh tanpo wangenan, cedeket tanpo senggolan, itu merupakan sesuatu yang paradoksal, yang saling bertentangan di antara dua hal itu, ya. Tetapi, pada intinya, ketika manusia merasa sangat dekat dengan Tuhannya, berarti dia sedang mencapai titik erat, ya, dengan Tuhannya. Artinya, ia memiliki kesadaran penuh kepada Tuhannya, dan tidak kepada yang lainnya. Nah, itulah yang disebut dengan mistisisme. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!